Ciri-ciri suami sudah pernah tidur dengan wanita lain? Hai semua, dengan saya Riki. Selamat datang di channel Cinta In. Bila saat ini kamu tengah merasa curiga pada suami kamu akan adanya wanita lain, apalagi ditambah dengan perubahan sifat suami yang cukup drastis, ada baiknya kamu perhatikan video ini. Kamu yang merasa suami berubah utamanya dalam hal berhubungan intim, maka bisa jadi suami sudah pernah tidur dengan wanita lain. Tapi kamu tidak bisa curiga begitu saja, harus ada beberapa bukti kuat. Misalnya kamu pernah melihat bekas lipstick wanita, atau bisa jadi juga kamu pernah memergoki sendiri suami berbohong pada kamu. Hal ini patut dicurigai. Simak yuk, berikut ini 10 ciri suami sudah pernah tidur dengan wanita lain. 1. Terjadi perubahan dalam hal berhubungan intim Perubahan yang terjadi dapat berupa gaya bercinta yang lain dari biasanya. Memang bisa saja suami kamu mendapatkan cara bercinta baru melalui berbagai video. Selama ini apakah ia sering mengikuti gaya bercinta yang didapat dari tontonannya? Jika tidak, tidak menutup kemungkinan ia mendapatkannya dari wanita lain. Cara mencegah suami selingkuh dengan wanita lain di ranjang adalah dengan mencoba memenuhi keinginan suami saat beraktifitas di ranjang. Mungkin selama ini suami kamu tidak mendapatkan kepuasan dari kamu, sehingga ia terpaksa selingkuh dengan wanita lain yang lebih pandai bermain di ranjang. 2. Frekuensi bercinta berkurang, seperti tidak nafsu dengan istri. Satu lagi ciri-ciri suami sudah pernah tidur dengan wanita lain, yaitu mulai ogah-ogahan bercinta dengan istri. Suami terlihat sering tidak bergairah dari biasanya, bahkan di saat ada masalah dan hubungan baik-baik saja. Namun ia tetap bersikap dingin di ranjang. Maka sebagai seorang istri, patut menyelidiki penyebabnya. Ada kemungkinan si suami ini telah tidur dengan wanita lain yang bisa memuaskan gairahnya. Namun sebelum itu, ketahui penyebab suami bosan dengan istri terlebih dahulu. Jangan langsung menuduh. Maka dengan mengetahui penyebabnya, seorang istri bisa menghindari penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga. 3. Ada sebuah pertanda yang tertinggal dari wanita lain. Sepandai-pandainya menutup bangkai pasti akan tercium juga. Itulah salah satu ciri-ciri suami yang sudah pernah tidur dengan wanita lain. Hal yang buruk lambat laun akan tercium juga. Mungkin saja ada jejak wanita lain yang tertinggal pada tubuh atau pakaian suami. Seperti lipstick aroma parfum wanita yang jelas itu bukan punya kamu. Atau adanya stroke booking hotel yang mencurigakan. Pertanda ini bisa juga didapat pada chattingan suami dengan wanita lain yang menjurus kehubungan yang lebih intim. Hal ini sudah jelas sangat mencurigakan dan patut dipertanyakan. 4. Lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah. Suami yang tidak betah di rumah bisa saja ia sedang menghabiskan waktu dengan wanita lain. Tentu saja jika ia keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Seperti pada hari libur tidak tahu tujuannya kemana dan kegiatannya apa. Sementara hal ini terjadi cukup sering tanpa mau memberitahukan istrinya. Pergi kemana, bersama siapa, dan melakukan apa. Hal ini bisa menjadi ciri-ciri suami tergoda wanita lain. 5. Feeling kuat seorang istri Suami yang selingkuh pasti bisa dirasakan oleh istrinya. Perasaan tidak enak dan curiga yang membatin terkadang menjadi firasat bagi istri. Jika insting ini muncul, kemungkinan besar perasaan itu adalah benar adanya. Namun jangan bersikap gegabah dengan langsung melabraknya. Cari tahu dulu kebenarannya agar tuduhan kamu tidak salah sasaran. Karena bisa jadi nantinya malah berakhir buruk. 6. Kebiasaannya berubah Tentunya para istri sudah hafal betul hal-hal apa saja yang menjadi kebiasaan suami. Misalnya bagaimana gaya berpakaian mereka, bagaimana tatanan rambut mereka, atau aroma parfum mereka. Ketika pria berselingkuh, ia akan cenderung ingin terlihat lebih menarik di depan wanita yang menjadi incarannya. Oleh sebab itu, mereka akan mengubah sedikit demi sedikit kebiasaan mereka sesuai dengan selera wanita yang menjadi incarannya. Dengan harapan mereka dapat menarik perhatian targetnya. Meskipun tak semua perubahan kebiasaan merupakan tanda suami sudah pernah tidur dengan wanita lain. Namun tidak ada salahnya apabila para istri mulai siaga pada perubahan suami yang cukup mencolok disertai dengan tanda-tanda lainnya. 7. Tidak lagi peduli Hati manusia pada dasarnya tidak didesain untuk mendua. Ketika seorang pria mulai jatuh cinta pada wanita lain, maka ia akan cenderung dingin dan enggan melakukan interaksi dalam bentuk apapun dengan pasangannya. Biasanya hal ini dipicu oleh perasaan bosan terhadap pasangan dan ditandai dengan minimnya komunikasi yang intim seperti menanyakan kabar, pencapaian karir, maupun hal-hal kecil lainnya yang biasa dibicarakan dengan pasangan. Dalam beberapa kasus, para pria dapat bersikap tidak peduli secara terang-terangan. Misalnya dengan menolak kontak fisik dengan cara menghardik atau bahkan tidak menganggap pasangannya ada, tidak berharga, dan tidak seperti dia yang dulu. 8. Pengeluaran yang tidak wajar Pria yang sedang jatuh cinta pada dasarnya memiliki naluri yang besar untuk memberi sesuatu pada orang yang ia cintai. Dalam beberapa kasus, para pria bahkan tidak segan untuk menghabiskan banyak uang agar selingkuhan barunya merasa bahagia. Apabila kamu seorang istri yang juga berperan mengatur keuangan, tentunya pengeluaran yang tidak wajar ini dapat diketahui dengan mudah. Namun jika tidak menemukan pengeluaran yang jumlahnya tidak wajar, kamu perlu memeriksa apakah ada kemungkinan suami memiliki tabungan atau kartu kredit yang tidak kamu ketahui. Bisa jadi pengeluarannya itu ia gunakan untuk bermalam di hotel bersama wanita itu. 9. Tidak lagi merasa intim Laganya dekat, namun hatinya jauh. Adalah perkataan yang paling tepat menggambarkan keadaan pasangan yang salah satunya telah berpaling. Dalam hal ini, apabila suami kamu memiliki wanita idaman lain, maka tentu saja hubungannya dengan kamu akan semakin renggang. Hal ini seharusnya dapat dirasakan oleh para istri. Tidak ada lagi waktu untuk berkomunikasi secara intim. Juga berhubungan badan yang semakin jarang. Ini juga menjadi ciri suami sudah pernah tidur dengan wanita lain. 10. Sering menuduh Terakhir, salah satu ciri suami yang sudah pernah tidur dengan wanita lain adalah sering menuduh pasangannya berselingkuh. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan merasa takut akan ditinggalkan, maka ia akan cenderung menilai seseorang sebagaimana ia menilai dirinya. Bahkan dalam beberapa kasus, cara mereka menuduh bersikap agresif dan mereka tak segan untuk berbuat kasar untuk mendapatkan pemenaran. Sifat pria selingkuh adalah jadi suka menuduh, sering berbohong, jarang di rumah, sering menghilang, dan tidak peduli lagi pada keluarga. Oke sobat, itulah tadi 10 ciri suami sudah pernah tidur dengan wanita lain. Ketika ini terjadi, pasti rasanya sulit untuk bisa kembali membangun kepercayaan dalam hubungan. Kecuali kamu adalah wanita yang ikhlas dan hanya menganggapnya angin lalu. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.